Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan belajar tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan di video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur organ dan juga fungsi organ serta jaringan dari tumbuhan nah sekarang kita mau belajar nih teknologi apa saja yang terinspirasi dari struktur organ dan jaringan tumbuhan itu nah langsung aja ke yang pertama yaitu puffing atau cone block, nah di jalanan itu biasanya ada jalanan yang di aspal ada yang cuma tanah, ada juga yang pakai puffing atau cone block ini nah puffing ini terinspirasi dari struktur sel jaringan parenkim, jaringan parenkim ini kan terdiri dari ada palisade spons, jaringan mesofil dan lain-lain, nah strukturnya itu seperti ini, jadi meskipun dia tidak beraturan, ada yang besar ada yang kecil, tapi saling memenuhi, saling mengisi, jadi sisi ini diisi dengan sisi dari sel berikutnya gitu, jadi setiap sisinya itu saling mengisi ya, jadi gak ada maksudnya ada, mereka terpisah tapi hampir tidak ada celah gitu loh, ada celah tapi maksudnya tertutup oleh sel yang lain gitu kan jadi saling mengisi nah ini sama diterapkan oleh si puffing jadi konsep konsep, jadi struktur yang seperti ini itu menjadi inspirasi bagi puffing atau conblock, sehingga dia meskipun bentuknya lebih beraturan ya tapi disini kelihatan ini adalah punya satu kemudian diisi yang bentuknya itu memenuhi si sisi sebelah sini gitu, jadi sisinya itu saling berdampingan gitu ya, jadi sehingga kelihatannya itu rapi kemudian kalau dengan dengan struktur yang seperti ini karena disini ada celah, air masih bisa masuk ke daerah penyerapan kalau di bawahnya, kan di bawahnya biasanya pasir dulu baru tanah ya tapi setidaknya air masih bisa masuk daripada jalan yang di cor atau jalan yang di asfal, lebih baik puffing ini masih mending karena dia masih bisa menyerap air ke tanah, jadi air tanahnya itu masih bisa digunakan masih ada gitu, ya lanjut selain puffing, ada juga perkat atau velcro perkat itu terinspirasi dari adanya kok lebur yang menempel pada bulu anjing jadi kok lebur itu adalah duri yang seperti ini ini adalah duri tumbuhan jadi tumbuhan yang ada durinya itu kalau misalnya teman-teman ada yang sering main ke lapangan atau ke tempat yang banyak rumputnya biasanya ada rumput yang ada durinya gini, terus nempel di celana kita karena kalau celana kita bahannya itu agak bulu-bulu juga gitu loh jadi anjing juga kan suka mungkin suka main di lagi di ajak jalan-jalan gitu ya dia main ke banyak rumput-rumputan terus pulang-pulang ini pada nempel di bulunya nah itu membuat para peneliti, para ilmuwan para kreatif orang-orang kreatif itu terinspirasi untuk membuat velcro yang sistemnya itu sama seperti si kok lebur atau duri ini yang menempel pada bulu anjing jadi bulu anjing itu adalah bagian seperti ininya ini lebih lembut kan ya kemudian durinya itu yang pasarnya nah mereka bisa menempel atau melekat jadinya ini jadilah perkat perkat atau velcro gitu oke lanjut pembangkit listrik tenaga surya di abingwa nah ini adalah pembangkit listrik yang dikembangkan pembangkit listrik pertama tenaga surya yang dikembangkan di spanyol ya nah ini terinspirasi dari struktur jaringan bunga pada bunga matahari jadi kan bunga matahari itu bentuknya kayak gini ini kuacinya kan ya nah kuacinya itu posisinya seperti ini jadi PLTS di abingwa ini sistemnya bentuknya sama sama-sama melingkar sama-sama melingkar kemudian lebih rapih teratur jadi tujuan dia membuat yang seperti ini mengikuti atau menginspirasi dari bunga matahari ini biji bunga matahari karena dengan posisi yang seperti biji bunga matahari ini lahannya yang digunakan akan lebih maksimal jadi lahan yang sempit pun kalau ditata dengan teratur pasti pemakaiannya akan maksimal kan jadi misalnya kita mau meletakkan barang di suatu tempat antara kita meletakannya rapih dengan berantakan pasti muatnya lebih banyak pas kita menatanya rapih gitu kira-kira nah jadi ini juga sama nah PLTS itu kan membangkit listrik tenaga surya berarti memanfaatkan tenaga matahari atau cahaya matahari untuk membangkitkan turbin yang mana turbin itu akan berputar kemudian menghasilkan listrik ya jadi bukan mataharinya menghasilkan listrik tapi matahari menggerakkan panas matahari menggerakkan turbin kemudian turbinnya yang akan menghasilkan listrik gitu jadi PLTA itu airnya menggerakkan turbin bukan air menghasilkan listrik gitu ya jadi sistemnya turbin nah disini semua panel surianya yang untuk menangkap cahaya matahari itu semua panel surianya menuju ke pusat dari si PLTS ini nah di pusat sini ada menaranya di menara ini ada turbinnya jadi semua panas matahari dikumpulkan di panel suria kemudian dikirim ke menara ini dimana disini ada turbinnya sehingga semuanya ini yang melingkar bisa ke pusatnya dan menghidupkan turbin gitu sebenarnya konsepnya menurut saya ini lebih seperti Mekah ya Ka'bah tepatnya lebih seperti Ka'bah makanya kalau di Ka'bah kita eh di Ka'bah itu kita harus mengitari Ka'bah dan berpusat di Ka'bah karena ya supaya supaya apa ya lebih dekat dengan Allah oke lanjut pemurni udara Andrea nah kalau ini terinspirasi dari proses respirasi tumbuhan dimana tumbuhan itu saat fotosintesis dia menyerap karbon dioksida dan saat hasilnya itu menghasilkan oksigen jadi itu respirasi dari tumbuhan yang oksigennya itu bermanfaat untuk manusia jadi pemurni udara ini bertujuan untuk membersihkan udara yang ada di dalam ruangan bentuknya itu seperti ini nah ini kalau kita perhatikan diatasnya ini bolong-bolong ya diatasnya ini bolong-bolong terus disini ada kipas jadi di dalamnya ini ada tumbuhannya tumbuhannya itu bisa macam-macam tapi yang harus ada spesifikasi tertentunya jadi enggak semua tumbuhan enggak pohon mangga ada disini juga enggak jadi yang kecil-kecil tapi manfaatnya banyak gitu loh nah disini ada lubangnya untuk menukar udara jadi udara kotor dari ruangan itu akan masuk melalui lubang-lubang yang ini yang ada di atas masuk kemudian kan di dalamnya ini ada tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis kita kesini aja nah disini saat dia masuk terjadi proses fotosintesis dimana dia menyerap karbon dioksida kemudian bakteri-bakterinya juga akan ikut masuk kemudian dia menghasilkan oksigen disini juga ada air sebagai pembantu proses fotosintesis dan dibantu dengan cahaya juga cahayanya itu bisa cahaya matahari bisa juga lampu ya lampu LED kemudian oksigennya yang dihasilkan dari proses fotosintesis ini akan keluar melalui kipas sehingga udara kotor masuk udara bersihnya keluar gitu jadi prosesnya seperti itu ini memanfaatkan tumbuhan yang bisa hidup di dalam rumah gitu ya selanjutnya biopotovoltaic most stable nah ini mirip kerjanya dengan yang sebelumnya dia juga memanfaatkan proses fotosintesis pada tumbuhan nah jadi ini bentuknya ini adalah meja karena table kan ya terus ada biopotovoltaic most jadi di dalamnya ada lumut-lumut ada lumut atau alga tergantung per piring ini piring ada lumut atau alga ya beda-beda terus disini ada lampu LED-nya untuk pembantu pengganti matahari gitu nah sistem kerjanya itu ketika jadi kalau tadi digunakan untuk membersihkan udara di ruangan kalau ini untuk menghasilkan listrik ini untuk menghasilkan listrik jadi tumbuhan itu juga bisa menghasilkan listrik kan ya jadi disini ketika ada karbon dioksida dan juga air dibantu dengan cahaya bisa cahaya matahari bisa juga diganti dengan cahaya LED seperti ini lalu dia akan melakukan fotosintesis nah ketika fotosintesis ini menghasilkan ion positifnya itu hidrogen dan ion negatifnya itu elektron nah ketika ada ion positif dan ion negatif pasti ada listrik jadi listrik itu dihasilkan dari ion ya listrik bukti ada listrik itu adanya ion jadi minuman-minuman berisotonik itu minuman yang bisa menghantarkan listrik nah disini bisa menghantarkan listrik nih udah ada elektron dan juga protonnya kemudian kemudian dia kalau misalnya elektrodenya kan ya ini elektrodenya kalau misalnya dia ini disambungkan dia akan menghasilkan listrik listrik itu kan ada muatan negatif ada muatan positif tapi jumlah listriknya ini pasukannya belum terlalu besar jadi paling cuma bisa ngecas handphone gitu ngecas pokoknya ngecas yang kecil-kecil aja lah belum terlalu bisa yang dayanya besar seperti itu nah selanjutnya ada charger tenaga surya elektri kalau ini elektri elektri nya kan sebenarnya bukan ngecas tapi jadi elektri ini artinya pohon elektrik elektri jadi listrik pohon pohon listrik dia ini terinspirasi dari proses fotosintesis juga tapi di daun ya emang fotosintesis di daun tapi maksudnya bentuknya itu mau dibuat mirip dengan pohon jadi cerita ini pohon kemudian disini ada panel surya nah kalau tadi gak ada panel surya yang di photovoltaic table tadi most table itu gak ada gak ada panel surya karena dia benar-benar langsung dari tumbuhannya langsung dari lumut atau alga tadi nah disini panel surya itu akan menangkap sinar matahari yang kemudian digunakan jadi ini ya sistem kerjanya nah pantulan lapisan pantulan anti pantulannya ini jadi cahaya mataharinya itu tidak dipantulkan kalau di kalau di yang PLTS tadi pembangkit listrik tenaga surya itu cahaya mataharinya dipantulkan menuju ke pusat dari tiang pusat yang tadi itu yang untuk membangkitkan turbin tapi karena ini tidak untuk membangkitkan turbin mau diubah langsung menjadi listrik jadi cahaya mataharinya itu langsung diserap nah di dalamnya ini sudah ada ion negatifnya dan juga positifnya jadi sudah ada elektrodenya sehingga langsung bisa menghasilkan listrik sehingga langsung ada aliran listrik listrik itu kan mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah dari positif ke negatif jadi ini langsung ada arus listriknya lalu menghasilkan listrik yang digunakan untuk cuma dalam penggunaan kecil jadi baru bisa ngecas hp kemudian ada teater es planadena kalau ini cuma terinspirasi dari bentuk kulit durian jadi bentuknya yang mirip nah ini kan kulit durian ini ini adanya di Singapura ini dia bentuk dari teater es planadena atau es planadena pokoknya gitu deh nah kalau kita lihat disini tajam-tajam kayak kulit durian jadi dia mengadaptasi kulit durian bentuknya seperti ini mungkin biar gak ada maling kali ya gak tau juga sih oke lanjut kota mengambang lilipet ekopolis nah kalau ini terinspirasi dari struktur daun teratai nah daun teratai itu kan bentuknya lebar ya kemudian teratai itu kan hidupnya di air mau airnya air di danau atau di kali atau di empangnya itu bertambah pasti daunnya naik gak tenggelam nah jadi ini berdasarkan ini masih diteliti ya ini masih diteliti jadi kalau teratai itu kan meskipun airnya bertambah dia bakal naik dipredisikan di masa depan di tahun sekitar 2200an itu banyak dataran yang hilang kan kita gak tau itu rahasia Allah cuma ini ilmuwan ilmuwan itu mempredisikan di tahun 2200an itu akan berkurang daratannya kalau daratan berkurang akhirnya manusia bisa hidup dimana nah jadi mereka mengalakkan penelitian untuk membuat kota mengambang ini nah disini jadi katanya kan karena daratan banyak yang hilang sebagian besar air kan ya terus belum lagi misalnya bentar-bentar itu kayak di Jakarta nih hujan dikit banjir hujan dikit banjir nah kan kayak gitu banyak yang banyak mengalami kerugian gitu ya jadi daripada bentar-bentar banjir hujan dikit banjir lebih baik dibuat kotanya itu bisa mengambang jadi pas airnya naik kotanya juga naik gitu tapi kita gak tau sih ya jadi gitu dia mengadaptasi si daun teratai ini jadi kan kalau daun teratai kenapa dia bisa mengambang karena permukaannya sebenarnya semua daun kalau jatuh ke air hampir semuanya itu mengambang kecuali daunnya udah mati udah kering terus dia ancur baru dia mengendap ke tanah kan ya kalau misalnya dia masih besar contoh aja kita minum teh teh daun kalau dia tehnya itu masih bentuknya daun masih utuh atau masih bentuknya lebar gitu gak sekecil butiran daun yang ada di kantung teh di teh kantung itu kan daunnya masih ngambang ya di gelas jadi sebenarnya emang semua daun itu mengambang mungkin konsepnya lebih kayak teratai karena lebar kali ya daun-daun lain kan gak begitu lebar kayak teratai terus juga di teratai ini banyak lapisan lilinnya jadi dia tahan air gitu kan mungkin seperti itu konsepnya terus dia naik kalau misalnya hujan kalau banjir naik kalau gak banjir dia turun lagi ya mungkin gitu ya baiklah itu dia jadi itu dia teknologi-teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan ya semoga kita lebih berwawasan kita jadi tahu oh ternyata gitu sebenarnya kayak hewan juga capung helikopter kan terinspirasi dari capung gitu kan jadi banyak teknologi-teknologi itu terinspirasi dari hewan tumbuhan yang ada di lingkungan kita tinggal gimana kita aja memikirkannya misalnya di suatu hari nanti di masa depan kita tuh ngeliat apa burung kan terbang ya di langit kan gak begitu banyak kendaraan apa kita bikin yang kayak burung aja terus kita berangkat sekolahnya terbang kayak gitu misalnya kan kita gak tahu ya di masa depan masih ada atau enggak kita masih bisa mengembangkan atau enggak yang penting kita terus belajar karena belajar itu kan salah satu kewajiban umat islam yang penting belajarnya karena Allah ya oke seperti itu baiklah semoga ilmu kita bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati